Kader PKK dan 10 program pokok PKK melaju menuju Indonesia maju Pada hari ini saya nyatakan di buka Dapat koordinasi daerah ini digelar di Aula Sekretariat TPPKK Kabupaten Skadau Jalan Merdeka Timur dengan mengusung tema Kader PKK dan 10 program pokok PKK melaju menuju Indonesia maju Kegiatan dihadiri seluruh ibu PKK sekabupaten Skadau dengan dibuka oleh Ketua TPPKK Kabupaten Skadau Magdalena Susilawati Aron Rakorda ini diharapkan dapat mensinergikan, mensinkronkan, mengkolaborasikan program-program kegiatan TPPKK Kabupaten Skadau sehingga seluruh program kerja di pokja-pokja semua mendukung dalam upaya pencegahan stunting Pelaksanaan Rakorda TPPKK ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi PKK Pusat yang telah dilaksanakan pada September 2023 lalu Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat Kabupaten Skadau melalui kader-kader TPPKK baik tingkat kecamatan sampai ke desa untuk penurunan angka stunting Ada banyak regulasi yang sudah seharusnya kita tarapkan yang dalam kata-kata implementasinya sangat membutuhkan komitmen dari masing-masing tingkat komitmen dari Pak Cama, komitmen dari desa mengenai anggaran, regulasi anggaran sehingga 10 program-program PKK ini bisa berjalan dengan baik Jadi saya berharap kepada TA nanti bisa memberikan dan memasukkan mengenai apa saja yang menjadi prioritas program kerja kita di tahun 2024 Sementara Ketua IBI Kabupaten Skadau, Sumini berharap sosialisasi yang digelar dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab stunting dan pencegahan yang dapat diambil di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat Selain itu peran aktif dari seluruh kader PKK, kader posyandu kader pembangunan manusia dan kader rumah gizi juga sangat penting sebab para kader ini menjadi ujung tombak di tengah masyarakat dalam mengatasi stunting Di mana rencana dari Presiden Perpres No. 72 tahun 2021 tahun 2024 stunting itu 14% Jauh ya bu ya, sekitar 35,5 Nah kemarin dari hasil EPPGBM EPPGBM adalah elektronik Aplikasi elektronik ya yang untuk pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat itu yang di input oleh teman-teman kami petugas gizi di Kuskesmas Para kader PKK didorong mampu menjadi agen perubahan di masyarakat memberikan pemahaman mengenai pola hidup dan makanan sehat sehingga angka stunting semakin menurun Dariska Daumus Musin memberi tekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!